Semangat ngopi sore guys, semangat ngopi sore Bagaimana dengan kondisi kandang kalian ya Masih bersama ke FC de Cimri Oke guys, banyak yang tanya Bang, kenapa weh aku gak dibalas Chatku gak dibalas Banyak yang tanya-tanya gitu ya Jadi, sorry atau sepurannya Atau minta maaf I'm sorry ya Karena bukan hanya salah satu orang aja yang gak aku balas Tapi banyak banget inbox yang gak aku balas Kenapa? Karena Ada musibah nih Bukan apa ya Ya, sedikit peringatan lah Jadi, setelah saya upload itu hari Jumat Sabtu aku ada event Nah, malamnya aku sakit Jadi, satu rumah itu Ini suara aku masih serak-serak ini Jadi, aku ketularan sama anakku Kena batuk pilek, panas Jadi, aku juga ikutan Makanya mulai dari Minggu, Senin, Selasa itu Banyak WA yang gak sempat saya balas Saya tahu itu WA-nya juga Teman-teman banyak yang tanya Bang, WA-nya ini stoknya masih atau enggak Jadi, saya memang fokus untuk bed rest Atau fokus untuk istirahat Dan hari ini, hari Rabu Saya mulai aktivitas setiap pagi Dan Alhamdulillah Hari ini bisa dikandang guys Bisa ngopi lagi Tapi, meskipun dengan suara yang agak serak Kita akan update gitu Jadi, daripada nanti tanya Bang, stoknya yang sisa yang mana Atau yang ada yang mana Ini akan saya update lagi Karena ada yang udah enggak ada Jadi, kemarin itu sudah Sebagiannya sudah enggak ada di sini Tapi, ini ada tambahan lagi Dari panenan yang berikutnya Jadi, daripada teman-teman bingung Apa aja ya guys Yang jelas, semua indukan hari ini Enggak ada yang produksi Artinya, semua indukan hari ini Benar-benar enggak ada yang angkrem Atau enggak ada yang nelor Jadi, masih kondisinya nol Jadi, kita enggak bisa upgrade ya Enggak bisa diupdate Satu-satu Yang diupdate hanya Piye-nya aja ya Mulai yang dari utara sini ya Oke Nah Ini makannya apa bang? Sudah jagung Jadi, ini ya Jagung Ini udah jagung semua itu loh Cowilik udah jagung guys Nah Dari sini Ini, ini, ini Nah, kelihatan ya Ini Satu ikat ini Sama yang ini Ini Nah, yang besar ini Ini adalah Peranakannya Impor Nah Kalau yang ini Anaknya Kebubule sama Kebubule sama Flamboyan Nah, yang warna pelontang-pelontang ini Nah, kalau yang ini Anaknya ini Yang super jumbo ini Nah, tapi itu Non-pedigree ya Kalau saya Ularkannya enggak ada pedigree Maksudnya enggak ada pedigree Memang Ya, kita kasih cuman Pukar jagung aja Ini sama ini Nah, kalau yang itu Indrid-alindrid Jadi, hybrid Ini juga Indrid-alindrid Atau hybrid Indrid Pataya Saya hasilkan dengan Indrid Pataya Jadi, itu untuk Kopiannya si Pataya itu Nah, yang belakang-belakang itu Oke Ya Jadi, lubang Berarti yang Kemarin-kemarin Yang enggak Direview itu Berarti udah Enggak ada Ya, pokoknya Yang ada sekarang Ya, ini Berarti kalau yang sudah Enggak ada di sini Berarti Diambil kawan Ya, gitu ya Nah Oke Itu box A Kita lanjut ke Box B Box B Box B yang Oren ini Nah, ini yang langka Ya, Oren ini Ini Anaknya King Kong Saya silahkan dengan Anggerek Ini yang kakaknya Yang sering Hasilin juara Di beberapa kandang Artinya memang Dibelikawan Untuk jadikan indukan Dan Alhamdulillah Hasilin juara-juara Di kandang Barunya sana Ini Ini misalkan Banyanya tanya Bang, Oren ini Yang misalkan Minta yang Remaja ada enggak? Wah, kalau itu Jelasnya enggak ada Saya ajak Ini Serius ya Peranaannya Cuman disini Tinggal ini Dan ini aja Induannya belum Produksi lagi Nah Induannya masih kosong Ya, jadi Kalau tanya Sampai remaja Jelas enggak ada Karena biasanya Ini usia 35 hari aja Udah hilang Hatinya udah Dijemput Kawan-kawan Ya gitu Kalau hijau ini Jelas Anaknya Patai sama bunga Nah, ini Patai sama bunga Kalau ini Anaknya Ini Dua ikat ini ya Ini bapak Ini anaknya Banteng Kalikatara Ibunya Patai sama bunga Jadi ini Cucunya Juara 1, 2, 3 OLR Nasional Sekaligus Juara 3 Lombok Juara 9 Sumbawa Jadi ini Cucunya Pataya Cucunya Bunga Cucunya Banteng Cucunya Katara Ini Yang Kelip Merah Kalau itu Kan Lorin Ini Kelip Merah Ini Sekecil Ini Sudah Makan Jagung Jadi Yang Disini Khusus Selainnya Si Pataya Pokoknya Keluarga Ini Pokoknya Kentalan Kentalan Pataya Anaknya Pataya Ini Kentalan Keluarga Pataya Kalau Ini Cucunya Pataya Cucunya Bunga Cucunya Katara Cucunya Banteng Yang 2 Ekor Ini Jadi 6 Ekor Ini Daran Daran Si Ya Ya Udah Jelas Ya Jadi Tanya Bang Kalau Yang Daran Yang Kemarin Pokoknya Kalau Yang Kemarin Saya Review Terus Sekarang Gak Ada Berarti Laku Nah Itu Jadi Ini Update Yang Terbaru Jadi Kalau Misalkan Tanya Yang Disamakan Dengan Yang Kemarin Jelas Beda Jadi Ini Update Terbaru Bahkan Ini Belum Direview Karena Panen Ini Masih Kalau Tidak Salah Ini Panen Pas Saya Sama Yang Ini Daran Impor Yang Besar Jumbo Itu Tadi Juga Yang Manen Anak Anak Bukan Saya Pindah Ke Yang Sini Nah Kalau Yang Sini Seperti Biasa Ini Usianya Sudah Dewasa Ini Usianya Sudah 40 Harian Ini Ini Yang Ini Ini Yang Clipping Ini Clipping Anaknya Bubule Sama Pelamboyan Ini Ini Usianya Sudah 40 Harian Kalau Yang Ini Hitam Ini Hitam Sama Yang Ini Clipping Hitam Ini Anaknya Juara 2 Ice Pigeon Kelas Warna Black Induk Berdinanya Juara Induk Berdinanya Seperti Ini Induk Jantanya Tritis Juara 3 Lepasan Spot Atau Juara Kota Kalau Yang Kuning Kuning Ini Ibunya Juara 1 Ice Pigeon Bapaknya Juara 1 Ice Pigeon Jadi Anaknya Juara 1 Juara 1 Semua Tapi Antarkandang Kalau Yang Bedanya Sama Si Pataya Apa Bang Kalau Pataya Itu Juara Olet Nasional Kalau Ini Antarkandang Semua Jadi Kebubule Juara 5 Juara 5 Ice Pigeon Warna Antarkandang Flamboyan Juga Juara 3 Ice Pigeon Warna Antarkandang Terus Ini Black Ini Anaknya Juara 2 Ice Pigeon Warna Antarkandang Terus Ini Yang Kuning Ini Antarkandang Beda Jadi Kalau Ini Khusus Yang Seneng Antarkandang Bihanya Ada Bang Aku Sukanya Antarkandang Ini Jelas Harganya Lebih Murah Sangat Murah Kenapa Karena Memang Kalau Di Jualan Antarkandang Membludak Di Tempat Saya Itu Banyak Jualan Antarkandang Jadi Anak Anak Pokoknya Ditok Pas Aku Tidak Butuh Jadi Kalau Aku Tidak Butuh Saya Masih Butuh Untuk Saya Makanannya Apa Tetap Jagung Sampai Gitu Terus Bentar Lagi Ada Panen Lagi Enggak Bang Kayaknya Ini Enggak Ada Ini Ini Belum Ada Yang Produk Sama Sekali Jadi Ini Nanti Tidak Tau Kapan Produk Kalau Rezekinya KFCR Semoga Pas Puasa Itu Mulai Ada Yang Produk Pertengahan Puasa Ada Yang Netes Pas Nanti Ada Event THR Semoga Bisa Ngeluarin Tapi Kalau Gak Ada Yang Produk Maksudnya Ini Telat Berarti Gak Ada Event THR Terakhir Ini Panen Karena Mungkin Ini Misalkan Mau Produk Misalkan Serempak Itu Mungkin Pas Setelah Ramadhan Kalau Sampai Ramadhan Ini Belum Ada Yang Produk Terhambat Berarti Event THR Itu Insya Allah Sudah Tidak Ada Karena Pienya Tinggal Stok Ini Doakan Semoga Produknya Lancar Di KFC R Supaya Ada Event Menarik Untuk Pemula Yang Pengen Jalan Juara Tapi Harganya Seperti Harga Pasar Oke Gitu Sori Suara Aku Serak Aku Tak Menikmati Ngopi Lagi Disebabkan Mereka Lagi Di KFC Ha Tentu 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 Tentu